Halo Bunda, pertengalkan saya Bidan Eva. Di sini nanti saya akan memfasilitasi Bunda bagaimana cara mengatasi bunda-bunda atau kumil yang mengalami nyeri pada bagian punggung dan juga sampai dengan pokor. Sebenarnya ada banyak sekali untuk pose-pose prenatal yoga ini yang digunakan untuk mengatasi nyeri atau terdiknyamanan. Tapi nanti di sini nanti kita hanya belajar dua pose saja ya Bunda. Bagaimana para setelah ini? Oke, yang pertama sebelumnya saya sarankan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya nanti otot-otot dan juga sarannya relax dulu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pose yang pertama perimosis strips atau kakinya yang sebelah kiri. Bisa Bunda angkat hati-hati ya karena Bunda ini hamil. Jadi saya sarankan hati-hati, taruh di atas utut seperti ini. Kemudian melepaskan dulu kemudian panjangkan tulang belakang ke depan, kemudian tarik nafas dari hidung. Inhale, kemudian exhale, tarik di belakang. Saya ulangi 3 benda, panjangkan tulang ke belakang sambil kita tarik nafas dari hidung. Satu, dua, tiga, inhale. Di sini nanti akan terasa seperti ada tarikan, kemudian juga pada hamstring juga buka. Exhale. 5 benda bisa lakukan ini 3 kali awal pernafasan atau sekuatnya dulu, karena ini nanti juga adanya tarikan pada tulang belakang, kemudian juga pada hamstring. Oke, kita ulangi untuk satunya. Selanjutnya, kaki kanan. Masih sama, kaki kanan di atas. Kemudian tangan berada di sini, panjangkan tulang belakang ke depan, tarik nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kita tarik nafas. Jika bunda sudah merasa nyaman, kita akan untuk pose yang kedua namanya hamstring stretch. Ini masih sama, kaki kanan kita buka, sampai ke samping kanan. Sepuatnya dulu, jika bunda sudah biasanya yoga, insya Allah enak. Tapi kalau belum biasanya akan ada rasa sakit di belakang. Jika sudah, kita panjangkan tulang belakang kita ke atas. Kita geser, sampai ke samping kanan. Jika bunda bisa sampai kelapa kaki, bisa. Atau yang enggak tahu, bisa di bagian kelakernya. Kalau saya ini, bisa sampai sini. Kita akan inhale, exhale. Oke, kita mulai yang sebelah ini. Oke, tarik nafas. Sekarang yang lain, ulang belakang. Kita go yang kecil. Sambil kita atur nafas. Skin health. Head health. Oke. Relax. Kembali posisi awal. Kembali juga, tampaknya bisa dipakai di rumah. Ini bisa kita lakukan untuk semua trimester. Ya, bunda trimester 1, 2, maupun 3. Oke, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Dyeom. Nyo! Sambiliku. Terima kasih telah menonton!